Cek Sound Bimari bersama saya Kema Syulius Kali ini kita akan bahas tentang Satu keunikan yang ada di dunia Matchbox, seperti apa setelah ini Oke teman-teman kita kembali lagi Kita akan bahas satu tema tentang Matchbox Cuman memang ini Hanya sebagian kecil dari Apa yang sudah dikeluarkan oleh Merek Matchbox Yang kita akan bahas adalah satu Sisi yang menurut saya ada sedikit keunikan Karena apa Jadi ada beberapa model Mobil yang pernah dirilis di era Superfast ataupun di era Regular Wheels Ataupun di era 60an, 70an Sekarang dirilis ulang dengan Adanya penyempurnaan Ada juga dengan penyempurnaan yang lebih baik Ada juga yang tetap dipertahankan Seperti awal dirilis Kita akan lihat beberapa model yang ada di sini Ini kebetulan yang Matchbox yang ada di meja ini adalah Milik Om Libuncit sebagian besarnya Jadi karena memang Om Libuncit itu salah satu kolektor Mini Cooper dan Lord Mover yang ada di Jakarta Dan kebetulan kita bertetangga Jadi gampang untuk saya untuk mencari Bahan-bahan yang akan dibahas Kita akan bahas yang pertama adalah Tentang seperti misalkan VW Golf VW Golf ini Waktu dia keluar di era Superfast Dia berbentuk seperti ini Kemudian di tahun-tahun berikutnya Dia juga keluar seperti ini Ini adalah Golf Nah tetapi Yang kita bahas kali ini adalah Golf ini Yaitu Golf GTI MK1 Ini mungkin era keluarnya Era 80-an Dia made in Macau Kemudian Di sini ditulis bahwa Dia berskala 1 banding 58 Sedangkan umumnya Matchbox itu Berskala di sekitar 164 Nah di edisi yang baru Dia meng-adjust menjadi Ukuran yang mendekati 164 Dia rilis dengan edisi Seperti ini Ini sama-sama MK1 Tetapi yang sebelah ini adalah Ini sudah skala 164 Untuk menjadi jelasnya Kita akan buka Biar lebih enak Untuk membandingkan Nah di sini terlihat Jelas bahwa Antara rilisan yang lama Dengan rilisan yang baru Itu terdapat Perubahan yang signifikan Dari segi Keakuratan Untuk mendekati Skala 164 Ini saya bisa yakinkan Ini Skala 164 Karena memang mobil Golf ini Lebih kecil Dibandingkan ini Kalau memang bentuk Dan berdasarkan Skala yang ada di sini Memang di sini Dibilang 1 banding 158 Atau 56 Ini ya Pokoknya Yang jelas ini Lebih ke 164 Sebentar saya lihat Apakah ada Skalanya di bawah Karena memang Umumnya dulu Matchbox itu selalu Mencantumkan Skala berapanya Jadi kita bisa Lihat perbandingannya Ini mendekati Ini skala 150an Ini skala 164 Jadi mendekati Matchbox berusaha Untuk mendekati Ke skala 164 Kemudian Untuk Mobil Safari Land Rover Ini edisi Regular Whist Atau istilah Buat kolektor Matchbox Itu dibilang Namanya Edisi Ban tusuk Karena memang Bentuk bannya Seperti ada Tusukan Tetapi Untuk dunia Kolektor yang lain Mereka bilang Ini sebagai Regular Wheels Kemudian Matchbox Merilis ulang Mirip-mirip Seperti ini Dengan Roof rack juga Dengan nama yang sama Dan memiliki Varian Roof rack Isi roof rack Yang berbeda Ini skalanya Tidak Dicantumkan Tapi pastinya Ini lebih dari 164 Ini mungkin Sekitar 150 Ya Mungkin seperti Golf tadi 158 156 Dan ini Menjadi Real 164 Dan bentuknya Akan menjadi Lebih sedikit Lebih kecil Karena memang 164 Mobilnya Lebih kecil Dibandingkan Yang dirilis awal Memang Dengan Adanya Mendekati Skala 164 Tentunya Penggunaan Material Daripada Barang tersebut Barang tersebut Atau untuk Membuat Mobil ini Akan menjadi Lebih sedikit Kita bisa lihat Perbandingannya Tadi Ini 164 Ini Dianggap Mendekati Pada saat Lilisan Pada waktu itu Berikutnya Adalah Mobil Racing Cooper Ini edisi Superfast Berbentuk Berbentuk Agak Lebar Kemudian Dia memiliki Bodi Yang mungkin Agak terkesan Tidak terlalu Proporsional Mungkin Kemudian Dirilis ulang Sebenarnya Ada edisi Edisi Sebelum Edisi Yang satu Ini Jadi Sebelum Sebelum Ada warna Merah Ada warna Biru Kemudian Ada dari Yang warna Lainnya Tetapi Ini hanya Kita untuk Menunjukkan Bahwa Ini edisi Lama Ini edisi Baru Edisi Baru Dibuat Lebih Proporsional Menurut Kacamata Kita Yang mungkin Lihat secara Sepintas Seperti ini Tentunya Yang Yang ini Lebih Mencerminkan Menjadi Replika Dibandingkan Ini Karena Ini Bentuknya Sedikit Melebar Saya lihat Dari belakang Juga Dari atas Jadi Yang ini Lebih Mencerminkan Ke Mobil Yang berskala 164 Sebenarnya Banyak Mobil-mobil Seri Lainnya Yang Mengalami Fenomena Seperti Ini Tapi Karena Kebetulan Properti Ataupun Bahan Yang Saya bisa Dapatkan Adalah Seperti Ini Jadi Saya Membahas Seputar Landover VW Ini Bukan Demikian Juga Untuk Edisi Superfast Mobilnya Adalah Ini Kebetulan Tutupnya Sudah Tidak Ada Jadi Kurang Lebih VW Kombi Bentuknya Seperti Ini Dengan Pop Kampernya Roof Roof Bisa Dibuka Dan Bentuknya Mungkin Agak Sedikit Culun Menurut Saya Kemudian Matchbox Merilis Ulang Sebelah Kanan Ini Lebih Skala 164 Kita Bisa Lihat Perbandingannya Yang Ini Pasti Lebih Proporsional Dibandingkan Yang Ini Untuk Mewakili Kurang Lebih Tipe Mobil Yang Hampir Sama Walaupun Secara Tahun Ini Depannya Berbeda Sekali Karena Ini Sudah Anak VW Bilangnya Ini Sudah Scene Kumis Karena Bentuknya Scene Ada Di Bawah Kalau Yang Ini Sama Tapi Tidak Terlalu Jelas Jadi Ini Mendamarkan Era Mobil-mobil Antara 69 Sampai 71 Atau 70 Belakangnya Juga Seperti Ini Jadi Menurut Saya Yang Edisi Rilisan Baru Itu Lebih Sempurna Dari Segi Mendekati Kepada Skala 1.64 Jadi Bentuknya Lebih Proposional Lebih Enak Untuk Dilihat Dan Ini Kesan Toys Melekat Ini Kesan Menjadi Suatu Replika Menjadi Lebih Lebih Bagus Next Yang Akan Kita Bahas Adalah Mobil Jenis Varian 1600 Disini Dibilang Adalah Matchbox Volkswagen Tahun 67 1600 TL Ataupun Biasa Dikenal Sebagai Varian Fastback Ataupun Kadang-kadang Kalau Anak VW Itu Biasa Mengatakan Ini Adalah Mobil Mobil Yang Dinamakan Mobil Varian Bongkok Karena Memang Untuk Mobil Seperti Bongkok Tidak Oke Mobil Seperti Ini Dan Dia Mempunyai Ini Yang Warna Merah Yang Regular Wheels Terus Dia Pintunya Bisa Dibuka Oke Nah Hot Wheel Meluar Juga Edisi Ini Kalau Dilihat Di Bukunya Ataupun Di Detailnya Mengatakan Ini Mobil Tahun 67 Dirilis Ulang Sama Matchbox Untuk Tahun 65 Tetapi Secara Proporsional Bentuk Dari Mobilan Ini Lebih Mendekati Dengan Seperti Castingan Yang Lama Kita Buka Biar Lebih Jelas Untuk Melihatnya Kita Bisa Lihat Perbandingan Antara Yang Lama Dan Yang Baru Kurang Lebih Mendekati Casting Yang Hampir Sama Yang Membedakan Mungkin Yang Lama Ini Dia Ada Lampu Foc Lamp Sedangkan Yang Baru Dia Menggunakan Bulbar Ataupun Ada Tanduk Yang Istilah Bilang Bilang Itu Adalah American Style Kemudian Untuk Fungsi Pintunya Dia Sama Dia Buka Oke Saya Lihat Disini Ini Ada Seri Regular Wheels Ini Super Fast Kemudian Kondisi Yang Kurang Bagus Kemudian Dari Segi Bawah Mungkin Edisi Baru Detail Lebih Cakep Tapi Secara Mata Awam Melihat Ini Seperti Mirip Dari Satu Casting Walaupun Ternyata Ini Adalah Suatu Castingan Yang Baru Kita Bisa Lihat Dari Grill Garis Yang Ada Di Kabagasi Kemudian Fungsi Dari Besarnya Daripada Jendela Kaca Yang Ada Di Belakang Yang Lama Lebih Lebar Ini Lebih Kecil Tetapi Untuk Secara Size Ini Kita Bisa Lihat Hampir Sama Jadi Dia Tidak Mengelakukan Perubahan Yang Terlalu Besar Dibandingkan Dengan Mobil-mobil Yang Sebelum Ini Yang Kita Diskusikan Sebenarnya Mungkin Banyak Sekali Mobil-mobil Lain Yang Diri Ulang Oleh Matchbox Dan Dengan Menggunakan Metode Yang Mungkin Berbeda Dengan Yang Ada Disini Tapi Kebetulan Karena Saya Tidak Memilikinya Jadi Ini Yang Bisa Saya Bahas Untuk Hari Ini Kalau Ada Pertanyaan Ataupun Ada Comment Silahkan Tulis Di Bawah Dan Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Sampai Ketemu Di Check Sound Di Berikutnya Sampai 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 Sampai